fitur dynamic equalizer di ableton emang mas agus tuh pake qbase dan di qbase equalizer bawaannya tuh ada fitur dynamic eq kalo di ableton tuh gak ada kan ada yang nanya nih pake stock plugin plugin bawain ableton bisa dengan workaround karena equalizer bawaan ableton itu gak ada fitur dynamic eq kita dengerin ini untuk apa namanya side chain musik terhadap vokal atau vokal terhadap musik jadi pada saat vokal itu berbunyi musiknya agak kurang dikit di frekuensi tertentu ini musiknya ini vokalnya yang kita mau ducking yang kita mau turunin sedikit itu di musik jadi di musiknya kita taro eee 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 oke kita masukin seperti ini kita colok dulu kita cuman pake 1 band aja ya di nomor 2 nih kemudian di vokalnya vokal groupnya ini bass musik bass atau musik group kalau gue di kalau gue suka bikin dan vokal group atau vokal bass di vokal bassnya taro yang namanya envelope follower itu kalau gak salah mix for life di audio effect ada yang namanya envelope follower dimasukin bisa kesini bisa kesini oke kita rubah mode nya pertama nih langkah-langkahnya kita rubah mode nya jadi remote kemudian yang sebelah kanan 100% ini jadi 0 kemudian yang 0% ini jadi 50 oke G nya kita biarin raise fall itu sama seperti attack dan release kalau gue biasanya standar 20 kemudian 20 dia pake presentasi karena ini envelope kan bukan apa namanya bukan processing bukan khusus untuk memproses dynamic kemudian dari sini kita map klik map nya kita kembali ke music group music bass kita klik gain disini jadi gain di map follower nya ini yang ini map nya ke gain di equalizer kita pilih frekuensi nya kira-kira di 450 ya kemudian kalau kita dengerin music udah kenapa turun music kalau kita mau setting kita mau rubah misalnya kita turunin reduction nya jadi 6db lah maksimum kemudian kita cek lagi music jadi gini caranya processing dynamic eq di ableton ada workaround nya taruh eq kemudian taruh envelope follower emang modifikasinya gak terlalu sekomplet dawe seperti cubase studio one protos mungkin punya stock eq yang ada dynamic nya tapi ya sama aja cuman kita butuh beberapa langkah semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu terima kasih terima kasih Terima kasih.